Sebanyak 650 peserta dari dalam dan luar daerah Tabalong mengikuti One Day Adventure bertema seharian bahayau di Tanjung. Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk memeriahkan hari jadi Tabalong ke-53. Dari ratusan peserta tersebut, 302 orang di antaranya merupakan peserta dari luar Tabalong, baik dari Kabupaten Tetangga, Provinsi Kalimantan Timur maupun Kaltang, serta ada pula peserta yang berasal dari Jawa Timur dan Sulawesi. Bupati Tabalong Anang Syafiani yang membuka acara ini menilai, event yang diikuti peserta dari daerah lain ini dapat berdampak positif bagi Tabalong untuk mengenalkan kekayaan daerah. Selain itu juga berdampak di sektor perekonomian, seperti penginapan dan warung makan sekitar yang banyak dikunjungi peserta luar. Ketika orang datang ke Tabalong, maka ekonomi kita yang sudah melihat, makin melihat. Mereka butuh penginapan, butuh makan, butuh oleh-oleh pertama. Nah yang kedua, tentu ini akan menjadi motivasi bagi trader pemula di Tabalong, kemudian bagi upaya menumbuh kembangkan olahraga otomotif di Kabupaten Tabalong. Ketua Panitia, Wildan Albert, berharap event seperti ini tidak hanya diikuti pecinta olahraga trail saja, tetapi juga dapat diikuti forum komunikasi pimpinan daerah, agar dapat mendekatkan diri pada masyarakat di wilayah kerjanya. Garis start dan finish adventure trail kali ini dilaksanakan di lapangan sepak bola Pertamin Amrung Puda. Rute yang dilintasi peserta meliputi daerah perkebunan sawit PT Atta, Desa Kasiauraya, serta areal jalan PT Pertamina.